Intro Halo sobat GUC, balik lagi di channel youtube keselan kita Gadget on Cellular Solusi gadget anda ada disini Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fitur tersembunyi dari OPPO A57 Handphone terbaru dari OPPO yang desainnya yaitu glow glow ala OPPO glow design Oke sebelum kita lanjut di beberapa fitur tersembunyi dari OPPO A57 Saya bakal kasih tau spesifikasi singkat dari OPPO A57 OPPO A57 ini dibanderol di harga Rp 2399 Dengan varian RAM 4 internal 64GB dengan dual kamera belakang 13MP dan 2MP Sedangkan untuk kamera depan dia menggunakan kamera 8MP Untuk baterai dia di 5000 mAh fast charging 30 menit 50% wow banget kan Dan OPPO A57 ini bisa apa aja sih Oke kita simak langsung fitur tersembunyi dari OPPO A57 yang wajib kalian tau guys Ini dia sob tampilan utama dari OPPO A57 Ya fitur pertama yang bakalan kita bahas adalah fitur standar Yaitu screenshot panjang Jadi di OPPO A57 ada beberapa cara untuk mengambil screenshot Yang pertama kita tarik dari atas seperti ini Kemudian kalian bisa pilih cuplikan layar Nah ini screenshot pertama Kemudian untuk mengambil screenshot dengan cara kedua Kalian bisa geser dengan 3 jari seperti ini Kemudian untuk screenshot dengan cara ketiga Kalian bisa menggunakan tombol power dan tombol format run secara bersamaan seperti ini Oke sangat mudah banget silahkan kalian coba di OPPO A57 Oh ya buat screenshot panjang caranya Cukup mudah banget setelah kalian mengambil gambar screenshot Di sini ada pengguliran silahkan kalian geser Seperti ini Jika sudah selesai atau sudah sesuai klik selesai Dan hasilnya akan masuk otomatis ke dalam foto atau galeri Oke silahkan kalian coba di OPPO A57 ya sob Nah ini dia hasil screenshot yang tadi Nah ini hasil screenshot panjangnya ya Oke sob Fitur berikutnya yang wajib kalian di OPPO A57 adalah Bahwa OPPO A57 ini bisa merekam layar langsung dari handphonenya Jadi tanpa aplikasi pihak ketiga Jadi gak ngabis-ngabisin memori ya Gimana sih caranya? Silahkan kalian tarik dari atas seperti ini Kemudian kalian pilih Di sini ada merekam layar Tetapi sebelum itu ada beberapa pengaturan Silahkan kalian klik lama Di sini ada rekam suara sistem Yaitu untuk merekam dengan suara di handphone Kemudian rekam suara mikrofon Untuk merekam dengan suara kita Kemudian di sini juga ada rekam video kamera depan Jadi kalian bisa mengaktifkan kamera depan Ketika merekam perekaman layar Dan tampilan sentuhan layar Jika sudah selesai kalian setting Silahkan kalian klik perekam layar di sini Kemudian di sini akan muncul Pop up untuk tombol perekam layar Silahkan klik yang tombol merah seperti ini Maka dia akan mulai otomatis merekam Kita coba ulangin lagi di sini Klik tombol merah Tuh detikannya berjalan Ini tandanya perekaman layar sedang berlangsung ya Sob Jika rekam layar sudah selesai Silahkan klik tombol merah lagi seperti ini Dan klik selesai Dan hasilnya akan otomatis masuk ke dalam folder gallery Nah di sini Kita coba lihat ya hasilnya Tuh detikannya berjalan Ini tandanya perekaman layar sedang berlangsung ya Sob Jika rekam layar sudah selesai Silahkan klik tombol merah lagi seperti ini Gimana Sob? Sangat mudah banget merekam layar di Oppo A57 Silahkan kalian coba sendiri ya Sob Fitur berikutnya di Oppo A57 Yang wajib kalian tahu Kalau Oppo A57 ini bisa split screen Atau membuka dua aplikasi sekaligus dalam satu layar Gimana sih caranya Sob? Pertama kita buka aplikasi yang ingin kita buka Di sini saya contohkan Facebook Kemudian Saya akan membuka aplikasi kedua yang saya inginkan Gimana caranya? Silahkan kalian gunakan tiga jari kalian seperti ini Dan geser ke atas Nah Setelah muncul Kalian pilih aplikasi mana yang ingin kalian buka Kalau di sini saya pilih Di browser ya Sob Chrome Jadi di sini saya bisa membuka Youtube Dan juga bisa sambil internetan Nah di sini tampilannya pun bisa kita ubah Dari atas ke bawah seperti ini Gimana? Sangat mudah banget Silahkan kalian coba di Oppo A57 Yang baru aja launching ini Sob Fitur berikutnya yang wajib kalian tahu Di Oppo A57 Kalau Oppo A57 ini bisa menghilangkan tombol navigasi di bawah ini Sob Jadi membuat tampilan Oppo A57 ini lebih luas lagi Gimana caranya? Silahkan kalian masuk ke bagian pengaturan di sini Setelah itu kalian bisa pilih di layar awal Di sini Kemudian kalian geser ke bawah dan silahkan pilih navigasi sistem Dan bisa kalian yang pilih yang gestur Setelah itu Tiga tombol navigasi di bawah akan otomatis hilang Dan bagaimana cara pengoperasiannya itu sangat mudah banget Untuk kembali silahkan kalian geser dari arah kiri Atau dari arah kanan Sedangkan untuk ke beranda Silahkan kalian geser dari bawah ke atas Seperti ini dia akan masuk ke beranda Untuk recent app silahkan kalian geser dari bawah Dan tahan kemudian geser ke kanan atau ke kiri Untuk masuk ke recent app Sangat mudah banget Silahkan kalian coba di Oppo A57 ya Sob Fitur berikutnya yang wajib kalian tahu Di Oppo A57 itu ada bilah samping cerdas Yang membuat kalian mempermudah dalam mencari aplikasi Atau aplikasi yang sering kita gunakan dengan shortcut seperti ini Kalian cubit dari samping Maka bilah samping kerjas Bilah samping cerdas akan nongol Di sini yang defaultnya ada cuplikan layar Atau screenshot kemudian ada perekam layar Management file dan foto dan chrome Ini di sini bisa kalian edit sendiri ya Ada tombol edit Bisa kalian masukkan aplikasi juga di sini Misalnya saya masukkan Facebook Tinggal geser aja atau klik tombol Facebook Di sini sudah selesai Dan Facebook akan otomatis masuk di bilah samping cerdas Dan saya akan kalian klik Facebook Dan dia akan membuka aplikasi Facebook secara pop up seperti ini Bagaimana cara untuk mengaktifkan bilah samping cerdas tadi Silahkan kalian masuk ke bagian pengaturan Kemudian Saya close dulu yang ini ya Setelah pengaturan silahkan kalian pilih fitur khusus Setelah itu kalian bisa pilih bilah samping cerdas di sini Dan silahkan kalian aktifkan Sangat mudah banget silahkan kalian coba di Oppo A57 Oke fitur berikutnya yang wajib kalian tahu di sini adalah Bisa kalian lihat di sini Oppo A57 memiliki Tombol seperti ini Klik Dan ada beberapa tombol shortcut di aplikasi bola bantuan Jadi ini namanya adalah bola bantuan Di bola bantuan ini ada beberapa shortcut Yang pertama di sini ada tombol kembali Kemudian ada tombol screenshot Kemudian yang ketiga di sini ada tombol recent app Kemudian ada tombol kunci layar Dan yang terakhir ada tombol di layar beranda Bagaimana cara untuk mengaktifkan tombol atau bola bantuan ini Silahkan kalian masuk ke pengaturan Kemudian kalian geser ke bawah Di sini ada pengaturan sistem Dan silahkan kalian pilih bola asisten Dan silahkan kalian aktifkan di sini Oke sangat mudah banget Silahkan kalian coba di Oppo A57 ya sob Oke fitur berikutnya di Oppo A57 Yang wajib banget kalian pakai Di sini ada fitur on off otomatis Jadi bisa menjadwalkan handphone kalian Untuk refresh setiap hari Misalnya nih kalau saya Menonaktifkan handphone sekitar jam 10 malam Dan menghidupkan lagi sekitar jam 7 pagi Jadi jadwal itu gak perlu kalian Ulang-ulangi setiap hari Cukup kalian aktifin untuk Aktifin sekali aja untuk beberapa hari Di sini bisa kalian masuk ke bagian pengaturan Kemudian di sini ada pengaturan sistem Kemudian di sini ada jadwal hidupkan dan matikan Di sini defaultnya hidup jam 7 pagi dan mati jam 11 malam Di sini bisa kalian aktifkan Jadi ini bisa merefresh handphone kalian setiap hari Dan performanya pun akan semakin meningkat di setiap hari Oke bisa kalian coba Silahkan kalian aktifkan di Oppo A57 kalian ya sob Fitur berikutnya di Oppo A57 yang wajib kalian pakai Di sini ada one hand operation atau model satu tangan Dimana ketika kita menggunakan satu tangan Dan gak bisa nyampe di bagian atas Kalian bisa menggunakan model satu tangan seperti ini Nah jadi bagian atas pun bisa kalian capai Untuk menghasilkan one hand operation ini Silahkan kalian masuk ke pengaturan Kemudian kalian geser ke bawah Di sini ada pengaturan sistem Dan kalian bisa pilih di sini mode satu tangan Dan bisa kalian aktifkan atau non aktifkan Jadi untuk membuka mode satu tangan Silahkan kalian geser dari bagian bawah Ini ke sini Nah oke Untuk menormal akan kembali Silahkan kalian geser aja seperti ini Sangat mudah banget Silahkan kalian coba di Oppo A57 ya sob Gimana sob tentang fitur tersembunyi dari Oppo A57 yang barusan kita bahas Jika kalian suka dengan produk ini dan ingin membelinya Dan ingin mendapatkan harga spesial Silahkan kalian datang ke store kita di Mall Plaza Lutus Lantai 1 Bandar Lampung Konter Gadget on Cellular Nomor telepon ada di bawah sini Kalian bisa cash credit Bahkan tukar tambah ya sob Ditunggu kedatangannya Dan see you di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax